Intro Wacana pemerintah pusat untuk menaikan harga rokok hingga 50 ribu rupiah per bungkus yang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Wacana ini pun menuai pro dan kontra, terkecuali masyarakat kota Bontang. Wacana kenaikan harga pokok hingga 50 ribu rupiah muncul berdasarkan hasil studi yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menemukan bahwa sejumlah perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat. Salah satu pemilik toko berharap, tidak ada pihak yang dirugikan mengingat harga rokok mengalami kenaikan secara signifikan, yakni mencapai 30 ribu rupiah per bungkusnya. Kenaikan rokok itu sebetulnya kan rokok itu tergantung secara individual ya. Jadi ada yang satu sisi memerlukan konsumsi rokok, satu sisi ada yang tidak suka dengan rokok. Jadi kalau memang dinaikan, kalau memang kebijakan pemerintah seperti itu adanya ya tentunya sebagai konsumen antara kaya mungkin ya hanya menerima-nerima saja. Masal tidak ada yang dilugikan secara langsung. Polemik terkait kenaikan tersebut terus menjadi polemik. Berikut tanggapan warga terkait hal tersebut. Setuju lah. Setuju ya karena? Biar perusahaannya tutup ada pesan rokoknya. Kenapa alasannya biar tutup mas? Biar orangnya... Tidak ada merokok lagi mas ya? Iya, tidak ada merokok lagi. Nah iya, sudah cuma ini, kadang-kadang masyarakat bisa tidak menerima gitu. Masalahnya juga menyangkit masyarakat banyak, bukan satu orang, dua orang saja ya. Berarti kayak apa ya, utama pekerjanya, terus petaninya itu bisa tidak menerima gitu. Kalau misalnya perokok sampai naik segitu. Masalahnya buat aku perokok ya, kalau itu juga ya kalau perokok segitu. Biar kita tidak mau pergi lagi terus utama-habis begitu, perokok. Terus di sisi lain, misalnya rokok jadi naik segitu terus. Petani, pekerja, pengusaha itu ya mau menerima harganya itu ya, rekodnya itu. Setuju sangat setuju. Alas harus? Ya, biar gak merokok aja. Biar pemerintah semuanya masyarakat sehat semua. Rencana kenaikan ini sudah disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu. Kabarnya, harga rokok Rp50.000 sudah mulai berlaku bulan depan. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Sub indo by broth3rmax